Sejumlah elemen masyarakat berdemo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis 15 Januari 2015. Mereka menuntut Komisi Antirasuah segera menahan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kami juga menginginkan dan menyesal KPK untuk mengungkap sebetulnya siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Bersamaan dengan demonstrasi ini, Rapat Paripurna DPR menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pelantikannya tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Calon tunggal Kepori ini ditetapkan sebagai tersangka sehari sebelum dirinya menjalani uji kelayakan di DPR. Terima kasih.